Halo pecinta roda 2, khusunya fansnya Honda CBR. Berita terbaru kali ini datang dari Honda Jepang yang secara mengejutkan dengan meluncurkan generasi terbaru New CBR 250RR yang memiliki kode Project K64N. Kode ini adalah penanda R&D yang terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan. Dan yang membanggakan pastinya CBR 250RR Jepang sebenarnya merupakan rakitan Indonesia. Honda Jepang resmi meluncurkan New CBR 250RR yang dipamerkan di Stantowin Ring Motegi Grandstand Plaza bersamaan dengan Grand Prix Jepang MotoGP 2022 yang diadakan dari 23 hingga tanggal 25 September 2022. New CBR 250RR yang baru saja diluncurkan di tanah air tersebut berkelir putih, ini si asli keren parah ya sob.